assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama bersama aku di channel ya kowi kowi ya kowi itu artinya yang maha kuat saudaraku jadi di dalam Al-Quran kan ada toh ya kowi ya aziz yang maha kuat lagi maha gagah perkasa ini disini masih ada cek poin ini jadi malam minggu apa ya kita oke lah kita bicara ya bicara soal-soal konten-konten video lah video-video orang-orang yang minta subscribe gitu kan kadang-kadang kan aneh gitu minta subscribe tapi kok nggak ada laporan subscribe gitu nggak ada laporan new subscribe tapi tiba-tiba di komentar sudah mengantarkan paket komplit katanya begitu malam minggu lalu lintasnya rame nih tapi ya tidak masalah lah buat saya sih walaupun misalkan tiba-tiba ada yang komentar minta subscribe gitu ya udah saya subscribe aja aduh nggak apa-apa walaupun nggak di subscribe balik gitu ya hitung-hitung apa namanya hitung-hitung sedekah lah dan juga buat yang komentar-komentar minta kembalian gitu kan ya sabarlah gitu telat-telat juga pasti datang gitu kan nggak masalah Insya Allah tetap datang gitu enak ya suara motornya seo2 ssse abstrain seo2 seo3 seo3 seo2 Jadi entahlah ini konten kedepannya itu gimana ya walau alam sih. Ya buat para pejuang yang meramaikan khasana peryoutuban gitu ya yang lagi ngerintis ya sabarlah gitu ya jangan terlalu berharap kalau misalkan kalau misalkan udah mensubscribe siapa gitu terus minta cepat-cepat kembaliannya kan gak mungkin juga gitu. Kita harus sabar gitu kan ya ibarat kita main layang-layang lah gitu ibarat kita main layang-layang gitu kan walaupun anginnya kecil kadang-kadang kita berusaha untuk tetap menerbangkan gimana caranya biar si layang-layang itu kan terbang gitu. Walaupun 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 anginnya kecil kan kita tetap aja berusaha gitu untuk menaikan layang-layang biar terbang gitu. Padahal kan anginnya aja sepoi-sepoi gitu gak memungkinkan gitu untuk menaikan layang-layang tersebut gitu. Tapi kita tetap berusaha tetap berusaha gitu yang pada akhirnya datang lah anginnya yang agak besaran gitu kan bisa lah naik juga itu si layang-layang gitu ya seperti itulah saudara-saudaraku. Kita harus sabar gitu bagaimana caranya mungkin konten-konten sampean gitu biar bisa keangkat gitu kan biar seperti yang lain-lain lah gitu yang udah senior-senior gitu. Intinya kayak gitu ya kita intinya harus sabar gitu jadi kalau kita minta dukungan ke orang lain ke 20 subscriber gitu terus ternyata cuman di cuman yang datang misalkan cuma 3 4 gitu. Padahal kita minta bantuannya ke minta dukungannya tuh ke 4 ke 20 lah minta secara gitu kan ke 20 channel gitu misalkan gitu ternyata yang datangnya cuman 5 yaudah ikhlasin aja gitu gak apa-apa gitu gak usah uring-uringan gitu gak usah uring-uringan gak usah apa ya namanya kalau orang Sunda bilang mah gak usah makruh gitu udah ikhlasin aja gitu gak apa-apa. Kita yang kita minta lagi lah ke channel-channel yang lain gitu ya memang udah memang seperti itu gitu kan memang seperti itulah gitu kadang ada yang langsung gitu kita minta support itu ada yang langsung ngasih support gitu kadang ada yang ya telat gitu ya gak masalah lah ya memang seperti itu. Intinya kita harus sabar gitu ya saya juga kan sering minta dukungan ke channel-channel yang lain gitu kesekian-kesekian tiap komen kan ada di komenan itu yang amanah yang amanah lah istilahnya gitu. Terus ya saya like kan saya like terus saya datangin ke channelnya gitu saya datangin ke channelnya ya saya tinggalkan jejak hitam saya laporan di komentarnya si channel orang tersebut gitu ya kadang ada yang datang ada yang enggak gitu ya gak masalah gitu. Intinya kita gak usah berharap tapi kita tetap tetap berusaha gitu berusaha dan berusaha dan berusaha gitu tapi kita gak usah dendam gitu nanti ada orang yang minta support gitu. Karena kita dijolimin sama orang tiba-tiba kita ngejolimin juga ke orang lain gitu gak usah lah gitu kita saling support gitu. Kalau memang itu ya anggap aja mungkin orangnya lagi sibuk gitu sibuk dengan mengedit atau menyeting video-videonya tersebut gitu gak masalah gitu. Kita positif stinking aja gitu ambil yang apa namanya ambil yang positif-positifnya positif-positifnya aja gitu. Nah aku juga banyak lah yang gitu mah. Banyak udah sering lah gitu. Ya kadang-kadang jumlah komentarnya aja gitu kan sampai seratus sekian. Ternyata yang meninggalkan jejak hitamnya cuma dia lah segelitir lah gitu yaudah gak masalah. Saya sih senyum aja gitu gak apa-apa. Ya mudah-mudahan jejak hitam saya di channel-channel orang-orang itu kan menjadikan amal jariah gitu insya Allah gitu. Saya gak menjadikan sakit hati karena mereka gak datang balik gitu gak masalah dan itu tetap permanen gitu. Dan setiap saya minta dukungan gitu setiap saya minta dukungan gitu. Berarti saya luangkan waktu gitu untuk melihat videonya itu ya sekiranya mungkin tiga menit kadang lebih gitu. Itu udah biasa lah gak apa-apa kita tiga menit tuh kita anggap sedekah aja gitu. Nah kalau orang itu misalkan baliknya ke channelku ya meninggalkan jejak hitam terus cuma ngasih dua menit gitu. Ya udahlah gak masalah gitu. Udah biarin aja gitu. Dengan kedatangannya orang tersebut aja ke channel aku misalkan gitu. Aku ya udah Alhamdulillah udah bersyukur banget gitu. Udah bersyukur lah gitu. Ya intinya tidak lepas dari doa ya. Apapun keinginan sampean gitu. Apapun kesibukan sampean itu jangan lepas dari doa gitu. Ya kalau bisa tambahin sama sholat hajat gitu buat dimintakan kelancaran gitu kan. Kalau enggak ya dikasih minta apa namanya sholat duha empat rekaat gitu. Kalau saya sih memang seperti itu. Nah itu tiap hari gitu. Dan buat saya tidak ada tidak bisa melewati malam gitu tanpa membaca Al-Quran pula gitu. Jadi setiap malam itu setelah maghrib itu ya baca Al-Quran lah. Entah satu surah gitu semampunya gitu. Apa namanya. Ya kan beda gitu kan kalau baca Al-Quran itu kadang-kadang baru 15 menit aja gitu. Seolah-olah udah mata itu udah heuh. Goblas deh. Monyet, monyet. Nyebrah nggak? Ya mobil. Lewat tengah lah. Gitu lah kalau lewat kiri itu. Posisi di kiri itu ngeri sedap gitu. Mending lewat tengah sekalian gitu. Tadinya mau lewat kiri itu sambil ngobrol gitu. Ternyata gitu kalau lewat kiri itu kadang-kadang ada orang belok ke kiri nggak. Ngasih aba-aba dulu gitu. Tiba-tiba ngerem ngedadak kan kaget. Ya gitu ya sahabat-sahabat semua ya pokoknya ya. Sabar lah yang sesama masih merintis gitu. Sabar aja dulu gitu. Sabar aja gitu. Kita saling berdoakan gitu. Saling berdoakan untuk kesuksesan ya masing-masing channel gitu kan. Aduh. Aduh. Ini lagi lembusin. Ini lah. Intinya jangan baper gitu. Jangan dibaper lah gitu. Biarlah intinya. Apa ya. Ada kan ada istilah ada peribahasa gitu kan. Hilang. Mati satu tumbuh seribu gitu. Nah itulah inget aja kesitu gitu. Ingat kesitu aja lah sahabat-sahabatku. Mati satu tumbuh seribu gitu. Pengen nyari makanan apa gitu ya. Lalu hidup di perantauan sendirian gitu kan. Ini kalau malam-malam minggu gini nih. Bawaannya. Perut saya baper aja gitu. Intinya sabar-sabar dan sabar udah. Gak usah baper gitu. Toh nanti juga kalau memang. Kalau memang Allah aja wajala. Apa. Menginginkan gitu. Hambanya itu sukses gitu. Apa sih yang. Susah gitu kan. Buat Allah semuanya juga gampang gitu. Kekuatan itu kekuatan Allah. Ketetapan itu ketetapan Allah. Kehendak itu kehendak Allah gitu kan. Keindahan itu keindahan Allah gitu. Ya udah kita kembalikan aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Bagaimana caranya gitu kita tuh. Urusan kita itu dilancarkan gitu. Jadi jangan terlalu berharap terhadap konten-konten. Orang lain terus kita minta. Dukungannya gitu. Kita cuman cukup berusaha aja gitu. Udah harapan. Harapan lepasnya gitu untuk. Serahkan aja ke Allah subhanahu wa ta'ala udah selesai gitu. Gak usah ke lain-lain lagi. Kita ke umat itu juga.